Halo, teman-teman. Selamat datang di vlog kita hari ini. Kali ini, kita akan membahas tentang cerita kapan kopi luap mulai ditemukan, salah satu kopi paling eksklusif dan kontroversial di dunia. Mari kita mulai. Kopi luap, atau yang dikenal juga sebagai kopi cifet, memiliki asal mula yang menarik di Indonesia. Mari kita jelajahi sejarahnya. Pada awal abad ke-18, Belanda membuka perkebunan tanaman komersial di koloninya di Hindia Belanda, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Salah satunya adalah perkebunan kopi Arabica dengan bibit yang didatangkan dari Yaman. Pada masa, tanam paksa, atau kultur stelsel, 1830-1870, Belanda melarang pekerja perkebunan peribumi memetik buah kopi untuk konsumsi pribadi. Namun, penduduk lokal ingin mencicipi minuman kopi yang terkenal itu. Para pekerja perkebunan akhirnya menemukan bahwa ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Meskipun hanya daging buahnya yang tercerna, kulit ari dan biji kopinya tetap utuh dan tidak tercerna. Biji kopi dalam kotoran luak ini kemudian dipumuti, dicuci, disangrai, ditumbuk, dan diseduh dengan air panas. Inilah awal mula kopi luak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini akhirnya terdengar oleh warga Belanda pemilik perkebunan, dan kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda. Karena kelanggaannya serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luak pun menjadi kopi yang mahal sejak zaman kolonial. Luak, atau lengkapnya musang luak, senang sekali mencari buah-buahan yang cukup baik dan masak, termasuk buah kopi, sebagai makanannya. Dengan indera penciumannya yang peka, luak memilih buah kopi yang betul-betul matang sebagai makanan. Setelahnya, biji kopi yang masih dilindungi kulit keras dan tidak tercerna akan keluar bersama kotoran luak. Hal ini terjadi karena luak memiliki sistem pencernaan yang sederhana, sehingga makanan yang keras seperti biji kopi tidak tercerna. Biji kopi luak seperti ini, yang berasal dari biji kopi terbaik dan telah difermentasikan secara alami di dalam sistem pencernaan luak, memiliki aroma dan rasa yang spesial dan sempurna di kalangan para penggemar dan penikmat kopi di seluruh dunia. Pada suatu waktu, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan kopi luak kepada PM Australia, Kevin Rudd, saat kunjungannya ke Australia. Kejadian ini menarik perhatian pers Australia dan dikenal dengan sebutan, DUM Diplomaci. Jadi, kopi luak bukan hanya sekadar minuman, tetapi juga memiliki cerita dan warisan budaya yang menarik dari Indonesia. Kopi luak adalah cerita unik yang menggabungkan alam, hewan, dan budaya. Bagi beberapa orang, mencicipi kopi luak adalah pengalaman yang tak terlupakan. Terima kasih telah menonton vlog kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman yang suka kopi. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Sampai jumpa di vlog. Sampai jumpa di vlog. Sampai jumpa di vlog. selamat menikmati selamat menikmati